bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel saya Alingsang Degil dan seperti biasa di perjumpaan kita kali ini kita akan membahas putaran umpan-umpan gacor ya mas bro ya dan untuk umpan yang kita bahas kali ini di perjumpaan kita kali ini adalah umpan untuk ikan lele baik itu dalam baik itu untuk talatama, harian maupun lele liar ya mas bro ya untuk target binduk juga bisa mas bro, target tonalan juga oke, umpan ini umpan yang sangat murah, umpan yang sangat simple ya dan umpan ini sudah terbukti, teruji, sangat ampuh dan gacor untuk mancing ikan lele ya mas bro ya tergantung kembali lagi kepada masing-masing lah tapi ini sudah sangat berbukti, gacor ya dan disini kita menggunakan bahan dasar cakrik mas bro kita pakai cakrik madu ya yang dijual di pasar-pasar burung, banyak ini mas bro dan ini saya beli 5.000 jadi jakrik ini akan saya sangrai dan menggunakan bahan-bahan campuran lainnya bagi kawan-kawan atau mas bro semua yang ingin tahu bagaimana cara pembuatan pembunan dari bahan dasar jakrik ini ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk tidak di skip dan jangan lupa juga untuk selalu di support baik itu dalam like, komen, subscribe, dan share-nya bagi kawan-kawan atau mas bro semua yang baru berkabung di channel saya ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dihidupkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru atau video-video terbaru dari channel link sang the gift ini channel saya ini oke, bagaimana untuk tahap pembuatannya kita langsung kita langsung ke tahap pembuatannya disini kita sediain wadah ya mas bro ya dan jangkriknya kita bersihkan dulu mas bro dari ini sampah, kotoran, dan juga apa ini namanya tempat telur ini ya oke ini 5 ribu saya beli di pasar burung ya mas bro ya dan kalau untuk pancing ini sudah sangat puas lah ini sudah banyak ini mas bro lalu agar lebih mempermudah dalam pengerjaannya disini kita siram air panas ya mas bro ya secukupnya saja nah ini mas bro yang penting jangkriknya terendam dan kondisinya mati oke sambil menunggu benar-benar jangkriknya benar-benar mati disini kita menggunakan bahan selanjutnya yaitu bawang putih dan dalam penggunanya disini kita menggunakan 4 siung ya ini mas bro dengan ukuran yang sebesar terujuk atau sebesar kelingking dan ini kita giling ya sampai halus oke saya giling dulu ya mas bro ya oke mas bro ini bawang putihnya udah kita kepas ya agar lebih mudah ini saya potong-potong dulu ini langsung aja mas bro kita giling ya nah ini dia mas bro bawang putihnya udah kita haluskan dan dari banyaknya seperti ininya seperti ini ya oke kita langsung masuk ke tahap selanjutnya jangkriknya udah mati ya mas bro ya nah ini udah pada istriat udah pada modar kita stangrai dan dalam penyangrayannya disini kita menggunakan api kecil ya mas bro ya dan air tadi sebagai takaran pembunuhannya tadi langsung aja kita masukkan dengan air-airnya itu gak masalah sambil menunggu ini disangkrihnya sampai kering ya langsung saja mas bro bawang putih yang udah kita giling tadi kita masukkan dan kita aduk sampai merata dan ini kita sangrai menggunakan api kecil sampai betul-betul kering dan jangkriknya krenyes-krenyes ya bagi kawan-kawan atau mas bro semua yang ingin mencoba silahkan dicoba mas bro ini sangat cocok dan sangat gacor sekali mas bro untuk di segala kondisi air ya baik itu kondisi air yang keruh hijau merahan habis hujan dan sangat cocok juga dipakai siang malam tidak ada pilihan ya mas bro ya rata-rata ikan sangat suka dengan jangkrik sangrai ini mas bro sambil menunggu kering ini kita terus kita aduk ya oke mas bro nampaknya sudah mulai kering ya dan untuk bahan selanjutnya disini saya menggunakan vanili kristal ya kalau untuk merknya disini cap kunci seperti andalan saya ya saya selalu menggunakan vanili cap kunci dan disini dalam penggunaannya dua bungkus vanili oke kita langsung masukkan kedua-duanya setelah itu ini kita aduk sampai betul-betul tercampur merata dan kering terlihat selamat menikmati oke mas bro saya rasa ini sudah cukup sudah kering ya oke kita matikan kompornya dan hasilnya seperti ini mas bro dan ini langsung digunakan juga bisa mas bro tapi kalau saya disini karena memang airnya keruh jadi ada sedikit bahan tambahan ya oke oke kita salin dan ini kita biarkan dingin ya mungkin diperkirakan waktu dalam pendinginannya menghabiskan sekitar 5-10 menit jadi akhir ya dan ini jangkriknya sudah dingin dan sudah siap kita gunakan kita masukin ke dalam wadah lalu terakhir disini kita kasih 1 butir telur ayam kampung disini kita tidak pakai kuning ataupun putih ya mas bro ya kita pakai semuanya nah ini mas bro oke ini kita campur kita aduk sampai merata setelah tercampur seperti ini mas bro oke nah umpan siap digunakan dan lakukan pembuatan umpan ini 1 jam atau setengah jam sebelum kita berangkat mancing oke saya rasa cukup sekian dan ini umpan siap kita pakai kita berangkat mancing dulu oh iya sedikit tambahan ya mas bro ya untuk settingan umpan ini jangkrik umpan jangkrik sangrai ini biasa saya menggunakan settingan pelampungan ya mas bro ya dalam artinya gantung yaitu sekitar 25 cm sampai 20 cm dari dasar kolam dan untuk pemainnya biasanya di pinggir-pinggir di tepi ataupun kalau di tengah ada pembatas dilempar ke pembatas oke semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur sampai ketemu di episode selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya